Halo marketeers, kali ini information mau kasih tau kalian nih tips bagaimana cara bikin customer sayang sama kita. Yuk simak baik-baik, siapa tau bisa kalian praktekan di bisnis kalian loh. Check this out! Yang pertama, jangan pernah pelit bilang terima kasih. Jika customer kalian memberikan kritik atau saran, jangan pernah lupa bilang terima kasih. Walaupun terkadang saran dan kritik memang menjengkelkan. Tapi bagi customer, ini merupakan etitude yang baik si pemilik bisnis. Yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai dengan customer. Yang kedua ini mungkin agak sedikit effort ya teman-teman. Karena customer satu dengan yang lain kadang-kadang punya ciri kas tersendiri. Tapi, kamu bisa dapet nilai A+, loh kalau kamu bisa chat mereka tanpa template. Karena setiap customer itu beda cara menghadapinya. Ini sih emang PR banget. Maka dari itu, penting untuk mengerti seluk belu customer. Ketiga, jangan PHP. Janji adalah utang, apalagi sama customer. Sekecil apapun janji yang pernah kalian buat dengan customer, harus ditepatin loh ya. Karena itu akan menjadi memori yang bisa melekat di hati customer. Seandainya belum bisa ditepati, sebaiknya bilang, jangan hilang. Kalau bisnis mau maju, terimalah pendapat atau saran dari customer. Ini penting banget loh untuk bisnis kamu agar lebih berkembang. Minta pendapat ke customer, secara gak langsung akan menunjukkan betapa sayangnya kamu dengannya. Terakhir nih, kelima. Kasih feedback customer. Jangan cuekin feedback dari customer. Begitu mereka kasih insight, pastikan kita kasih feedback. Kalau bisa, jangan cuma berhenti dengan terima kasih. Tapi, coba kasih gambaran detail ngebantunya itu di mana. Oke guys, silahkan dicoba ya. Kalau berhasil, coba kasih tau tim marketeers. See you di next episode. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.